Seorang suami di Pontianak nekat menyerang keluarga istrinya menggunakan katana dan pisau pada Kamis 11 Februari 2021. Penyerangan itu terjadi di rumah sang istri di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kejamatan Pontianakota. Akibatnya istri dan mertua pelaku mengalami luka parah hingga kritis, sedangkan kakak ipar pelaku meninggal dunia di lokasi. Perisal tersebut dibenarkan oleh Kapolresta Pontianakota, Kombes Polleo Joko Triwibowo. Motif pelaku melakukan aksi tersebut lantaran sakit hati saat mengetahui keluarga sang istri menginginkan hubungan mereka cerai. Setelah sakit hati, pelaku berinisial A, meluapkan amarahnya dengan niat menghabisi keluarga istrinya. Leo mengatakan kakak ipar pelaku tewas di tempat, sedangkan istri dan ibu mertuanya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit Santo Antonius Pontianak. Digutip dari Tribun Pontianak, Kamis 11 Februari 2021, pelaku ditangkap di lokasi kejadian tanpa perlawanan dan kini sedang dalam proses penyelidikan. Dari keterangan sementara, diketahui A sudah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan perbuatannya. Senjata tajam tersebut berupa katana dan pisau. Leo menjelaskan peristiwa itu terjadi segera pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan dari segi psikologis, diketahui pelaku tak memiliki gangguan kejiwaan. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus penyerangan satu keluarga ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Demikian informasi di Tribun News Update kali ini Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya